Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atau orang banyak Merupakan salah satu Cara kita Untuk menyelamatkan diri kita Baik dalam kehidupan di dunia ini Sampai kehidupan kelak di akhirat Yang dimaksud takut kepada Allah Tentu takut Kalau kita tidak bisa Melaksanakan perintah-perintahnya Takut kalau kita tidak Bisa meninggalkan Larangan-larangannya Sehingga ketika kita melanggar aturan Allah Ketika kita melakukan Dosa, maasiat Maka tentu kita tidak akan selamat Utamanya Keselamatan kelak di akhirat Maka Siapa yang kemudian Paling takut di dunia ini kepada Allah Tidak ada lain Kecuali kekasihnya Yaitu Rasulullah Sanyam Muhammad S.A.W Beliau takut kepada Allah Karena beliau kenal betul Kenal betul terhadap Allah Dan yang menciptakan Alam dan isinya ini Orang takut Kalau dia mengerti Siapa yang ditakuti Maka Di dalam sebuah Riwayat Ketika Nabi melakukan sholat Kemudian membaca Al-Quran Baca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Berkaitan dengan siksa Allah Kela di akhirat Tidak jarang Kemudian Kan yang Nabi itu Menangis Meneteskan air mata Karena takut Dengan azab itu Rasul takut kepada Allah Karena Rasul mengenal Allah Rasul mengenal Azab Allah itu begitu pedih Bagi orang yang Maksiat Bagi orang yang Melanggar aturannya Bagi orang yang Meninggalkan Sariatnya Sebaliknya Rasul takut Ketika tidak bisa Melakukan perintah-perintahnya Karena orang yang Melakukan perintah itu Akan Allah ganti Dengan kebaikan Bahkan Di akhirat Akan dimasukkan Kedalam Surga Maka bagaimana Bisa kita takut Tentu kita harus mengenal Sama dengan Sekarang ini Kebanyakan orang Tidak takut korupsi Tidak takut Melakukan Atau mencuri Karena dia tidak kenal Apa yang Akan dia dapatkan Ketika dia melakukan Yang seperti itu Andai kata mereka Betul-betul kenal Mencuri Adalah hal dosa Orang yang berdosa Akan diberi siksa Kela di akhirat Maka kemudian Dia tidak akan melakukan Penjurian itu Atau dia tidak akan Melakukan korupsi itu Karena takut Berta Allah Dengan takut itulah Manusia Akan diselamatkan Baik dalam kehidupan Di dunia ini Sampai kehidupan Kelak Di akhirat Pemirsa Rokhimah Kemullah Allah memberikan Apresiasi Kepada orang yang Takut Kepadanya Di dalam Al-Quran Surat Al-Fatir Surat Al-Fatir Ayat ke-28 Sesungguhnya yang takut Kepada Allah Di antara hamba-hambanya Hanyalah ulama Orang yang tahu Orang yang berilmu Orang yang mengerti Hukum-hukum Allah Sehingga mereka takut Kepada Allah Tentu Takutnya Karena takut Tidak bisa Meninggalkan Larangannya Dan takut Tidak bisa Melakukan Apa yang Menjadi Perintahnya Di dalam khadir yang lain Kalian Nabi juga Mengatakan Ittakillaha Maka di dalam Al-Mulk Ayat yang ke-12 Allah menegaskan Sesungguhnya Orang-orang yang takut Kepada Robnya Yang tidak Tampak oleh mereka Mereka akan Memperoleh Ampunan Dan pahala yang Besar Allah itu Wa'id Allah tidak terlihat Oleh mata telanjang kita Tapi kita yakin Allah ada Dan kemudian Allah selalu Mengawasi kita Orang yang mengenal Allah Mereka tahu Allah Memperhatikan kita Allah mengetahui kita Allah melihat kita Sehingga apapun Yang kita lakukan Apapun yang kita ucapkan Apapun yang Ada dalam Hati pikiran kita Allah tahu Dengan demikian tentu Orang yang Mengerti Akan hakikat Allah Maka kemudian Dia akan Punya rasa takut Untuk melakukan Hal yang dosa Dia akan takut Ketika harus meninggalkan Sesuatu yang Diperintahkan Karena konsekuensi Dari meninggalkan Perintah Allah Dan kemudian Melanggar larangannya Tentu Siksa Apin neraka Kelak Keakhirat Pemirsa Rahimahkumullah Yang kemudian Sebagian Ulama Salaf Mengatakan Orang yang takut Bukan hanya Yang menangis Dan menitikkan Air mata Orang yang takut Sesungguhnya Ialah orang yang Meninggalkan Apa Yang perkara haram Dan Ia sukai Padahal Ia mampu Untuk Menjalankannya Artinya Orang yang takut Dia punya Kesempatan Melakukan Sesuatu Kejahatan Dan itu Sesuatu yang Sangat Ia sukai Tetapi Dia tidak Lakukan Walaupun Dia mampu Melakukannya Ini yang kemudian Disebut dengan takut Termasuk Takut pada Allah Akan menyelamatkan Kehidupan kita Baik kehidupan Di dunia ini Sampai kehidupan kita Kelak Di akhirat Pemirsa Rahimah Prinsipnya Mari Kita menjaga Ibadah kita Menjaga Perilaku kita Menjaga Amaliah kita Ucapan kita Dengan kita Takut pada Allah Artinya Takut Kalau kita Meninggalkan Perintah-perintahnya Dan kita Takut Kalau kita Tidak bisa Meninggalkan Apa yang menjadi Larangannya Semoga Bermanfaat Kita bisa Lanjutkan Pada pertemuan Yang akan datang Dengan Tiga hal yang Menyelamatkan Tadi Baru kita bahas Satu Yaitu Takut kepada Allah Sebelum kali lagi Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih